Pesan secara khusus dan kalau misalkan tahu beliau meninggal ya nggak ada yang Cuman setiap perjalanan hidup saya, itu semua pasti ada pesan Setiap langkah saya pasti dikasih pesan Pesannya itu kadang-kadang suka langsung, kadang tersirat Cuman yang pasti, ayah saya itu menyematkan nama Tandri Shalim Menjadi ikhlas hari, berharap melakukan ikhlas dan masih mengapa sebagainya Seperti biar pahit sama orang, ikhlas, bekerja HP, apapun ikhlas Kehilangan seperti saat ini di ikhlas, jadi ya Pesannya tersirat di jama saya, saya harus menjalani diri pada ikhlas Walaupun itu susah ya Mention nama ikhlas gampang, tapi melakon nama ikhlas Jadi ya, semoga itu doa papa bisa saya jalani Kalau kata-kata yang paling dingin pada kata-kata sendiri, itu apa itu? Gitu-gitu-gitu Kayak semangat Disiplin Disiplin Ya ya, ya apa-apa tuh Apa tuh Mendidik saya seperti laki-laki Jadi, pengen anaknya ditanggung Tenggung Cenggung Disiplin Selalu saya ingat, papa tuh kan kerja di pabrik Jam kerja masuk jam 7, papa tuh masuk dari jam 6, dikerja di pabrik biar tahu apa kekurangannya Pas lagi Tenggung sama atasannya baru Itu yang saya ingat Jadi, oke Tapi kalau misalnya mampuan Sebesar mungkin ya Disiplin itu Muda Salah satu yang mampu Ada sosok mertua atau Maksudnya masih buat keandang Bapak Ya Setiap orang tua, apalagi bapak ya Itu akan memberikan yang terbaik versinya untuk anak perempuan Termasuk ketika saya ngelamat dia Itu 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 Seorang laki-laki yang saya datang ke rumah gitu Saya bilang gitu Saya belum punya apa-apa loh Mobil belum punya Rumah belum punya Belum punya apa-apa Tapi Tidak saya baik Saya ingat Saya ingat apa Cuma tanya sama Anaknya Nggak jawab dong Nangis tapi Bayangin nggak papa yang sedisiplin itu nangis Sekuat-kuatnya laki-laki ketika anak perempuannya dipinta Tapi yang bikin Yang bikin Yang bikin saya Bangga banget Karena saya anak perempuan satu-satunya Mungkin beliau Ingin banget Ingin sekali Mengakarkan ya Apa itu udah pelo gitu Ngomong udah susah banget Itu beliau tuh ngafalin Ya Allah Ngafalin tuh dari H-2 Dari rumah Dari hafalin Terapi Lidahnya Gimana caranya biar tekes ngomongnya Amin satu ketemu warga Latihan Latihan Ya itu kan kalo ngomong kayak Chess Pas hari H Udah seneng banget Udah selesai Aku ngomong Apa nggak ngomong Itu ya Ya Allah Lanjut Ini memang Ini memang Di suatu kondisi yang sulit Buat beliau aja Dia pengen Memberikan yang terbaik Buat anak yang Mengantarkan anak yang Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid Jangan lupa like